Dilarang ambil jok setelah menikah dengan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting sentil soal bayaran jadi istri sang desainer, gaji aku gedega. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang sudah diketahui bersama, tak heran jika keduanya sering didoakan berjodoh apalagi beberapa bulan lalu, Ivan Gunawan pun dipercaya untuk menjadi pendamping ibu Bilkis di pernikahan adiknya. Rupanya, di antara keduanya pun mulai ada pembahasan soal pernikahan setelah sekian lama sering dijodohkan dan didoakan segera menikah. Hal itu bisa terlihat dari konten yang dibagikan oleh Ayu Ting Ting. Dalam konten itu pun Ivan Gunawan meminta agar tak ada yang ditutupi setelah keduanya menikah. Kalau emang benar-benar kita udah mentok nih, udah deh, udah saatnya gitu, ucap Igun. Kita nikah? Kita berjodoh gitu, sahut Ayu. Gue tuh pengennya kalau kita nikah. Marit, udah kita asik aja, udah gak ada yang diumpetin, tutur Igun. Tak hanya itu, rupanya Ivan Gunawan pun melarang Ayu Ting Ting untuk mengambil pekerjaan jadi penyanyi. Dirinya ingin Ayu fokus pada dirinya termasuk menjadi supir Ivan Gunawan karena sang desainer itu tak bisa menyetir mobil. Misal kita marit, kamu nyetirin aku loh, kan aku gak bisa nyetir, bisa jangan syuting-syuting, jangan nyanyi-nyanyi, kata Ivan Gunawan. Mendengar hal itu Ayu Ting Ting yang biasanya mendapatkan uang fantastis dari sekali manggung langsung meledek Ivan Gunawan tentang bayaran gaji yang akan dibayarkannya setelah berhenti menjadi pedangdut itu. Tapi gaji aku gede gak, ledek Ayu. Ivan Gunawan pun menimpali ledekan Ayu Ting Ting dengan menyebut kisaran uang yang akan didapatkan Ayu ketika masih menjadi istrinya. Ya, 15 juta lah, sahut Ivan Gunawan terkesan bercanda. Oke guys, sekian dulu berita hari ini, jangan lupa like, komen, and share-nya ya, dan tak lupa tinggalkan komentarnya. Terima kasih. Terima kasih.